Ketua MUI Kabupaten Labuhan Batu Utara Aminur Rashid Arwan ditemukan tewas bersimbah darah. Saat ditemukan, korban dalam posisi telungkup di sebuah parit di panjang bidang Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Aminur Rashid tewas dibacok sepulang dari perkebunan sawit miliknya oleh seorang lelaki bernama SU alias Anto. Sementara pelaku baru ditangkap pada selasa malam. Diduga aksi pembocokan dilatar belakang pelaku sakit hati atas nasehat korban. Sebelumnya korban mengetahui aksi pelaku mencuri buah sawit di areal perkebunan miliknya. Sementara di Jakarta, warga di Jalan Kelapa Puan, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selasa sore dikejutkan dengan meninggalnya seorang wanita parubaya di dalam kamar rumahnya. Peristiwa ini terungkap setelah seorang warga diberitahu oleh suami korban untuk melakukan pengecekan. Di kamarnya, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Selain menyita dua buah lingkis, petugas juga menangkap Abdul Rahman, yang merupakan suami korban untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit Fatmawati, guna dilakukan visum. Tim Liputan CNN Indonesia